Sempat diduga sindir Lesti Bilar, Nikita Mirzani kini akui pernah nikah siri dan sebut hamil di luar nikah bukan kesalahan. Kok gitu? Nikita Mirzani mengomentari pernikahan siri Rizky Bilar dan Lesti Kejora yang tengah ramai jadi perbincangan. Ia berani berkomentar karena sudah punya pengalaman pernah nikah siri. Nikita Mirzani menganggap harusnya pasangan suami istri itu tak perlu melakukan akad nikah dua kali. Niki bisa mengatakan hal tersebut karena sebelumnya pernah jadi pelaku nikah siri. Sebenarnya gak harus akad nikah lagi kan gue pernah nikah siri. Kata Nikita Mirzani saat ngobrol dengan Gilang Dirga dalam vlog pada Sabtu 2 Oktober. Kalau mau diakui negara tinggal ajuin surat kita rayain atau resepsi. Gak perlu akad nikah lagi, akad nikah mah sekali. Sambung Niki. Gue bisa ngomong gini karena gue pernah melakukan pernikahan siri tersebut. Setau gue yang gak ngerti agama banget gak boleh. Eh, akad nikah dua kali karena akad ya sekali haja. Niki kemudian mengatakan bahwa pernikahan siri dapat disahkan secara negara dengan cara mendaftarkan ke pengadilan agama setempat. Setelah itu kedua mempelai pun bisa mendapatkan buku nikah. Sebenarnya nikah siri sama aja kayak nikah sah. Jelas Niki. Bedanya gak ada paper. Disaksikan keluarga juga. Ada penghulu. Jadi waktu nikah siri itu gue dikasih kertas. Cerita Niki. Kalau mau buat paper tinggal kasihin ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Lalu keluarlah buku nikah tersebut. Kalau Lesti sama Bilar itu dua kali akad nikah. Satu diam-diam satu disiarkan di TV. Pungkas Niki. Sebelumnya Nikita Mirzani sempat diduga menyindir Lesti Kejora saat membahas soal wanita berhijab. Hamil duluan. Lantas kini Niki malah menyebut. Jika hamil di luar nikah bukanlah sebuah kesalahan. Hamil duluan atau hamil di luar nikah itu bukan satu kesalahan. Dia dilahirkan dari rahim siapa. Ingat ya. Kalian juga jangan bodoh-bodoh amat. Ungkap Niki. Yang salah itu ketika hamil tapi bohong. Karena membohongi banyak orang. Itu yang gak boleh. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?